Tokoh besar jilid empat. Sebetulnya belum tentu dia benar-benar ingin mengawini kau, mungkin dia mempunyai tujuan lain yang tersembunyi, ada tujuan apa? Dia punya maksud-maksud apa tak tahan di ansusi bertanya. Aku belum tahu dia punya maksud tujuan apa, mungkin setelah tujuannya tercapai kau bakal dicerai oleh dia. Saat mana kau baru berpaling mau kawin sama aku, bukankah mengenaskan, merah pada muka di ansusi, semprotnya gusar, kau tak usah khawatir, umpama aku cukur rambut jadi nikoh, betapapun takkan sudi menikah dengan kau. Tidak bisa tidak aku harus berkhawatir, urusan dalam dunia ini siapa yang bisa menentukan, segala peristiwa mungkin saja terjadi, kau kira kau ini orang apa? Laki-laki gagah ganteng? Dalam hal apa kau berani beranggapan aku sudi menikah dengan kau? Aku ini laki-laki ganteng cakap atau babi buntung, bukan soal, yang terang setelah kau benar-benar menikah dengan orang lain, baru hatiku akan lega dan tentram. Baik, akan kuusahakan supaya aku menikah dengan cepat, akan ku beritahu kepadamu selekas aku kawin, serasa hampir gelas saking jengkel, habis berkata dia terus melangkah keluar hendak tinggal pergi. Tak nyana N.I.O. Hoan tiba-tiba memanggilnya, eh, tunggu dulu, tunggu apa? Kau masih belum lega memang masih kurang mantap, bagaimana kalau sebelum kawin kau sudah mati memangnya apa sangkut paut mati hidupku dengan kau sudah tentu amaterat sangkut pautnya, resminya kau sudah menjadi keluarga N.I.O. kami, jikalau kau mengalami kesulitan, aku harus bantu menyelesaikan, Jikalau kau mengalami cedera atau kematian, aku harus menuntut balas bagimu, bukan kahamat beraber? Sejak kecil aku paling takut menghadapi kesulitan, care bagaimana aku bisa lega aku tidak akan mati, hampir meledak dada di ansusi saking marah. Belum tentu, nona pingitan dengan watakmu ini, umpamanya harga dirimu sudah terjual tanpa kau sadari, apalagi, N.I.O. Hoan menghela nafas, sambungnya, kau sendiri belum tahu kapan kau bakal menikah, sebaliknya sembarang waktu mungkin Dian Lopek akan meringkusmu dan dibawa pulang, Kalau hal ini sampai terjadi, bukankah kau tetap akan menikah dengan aku lalu apa kehendakmu baru kau akan merasa lega? Katakan memang aku punya akal untuk menghindari segala kemungkinan ini, akal apa kepada siapa kau ingin menikah, segera kuantar kau ke sana, setelah kau kawin sama dia, maka tiada sangkut pautnya lagi dengan aku, Maka legalah hatiku, agaknya kerjamu amat teliti, ah, terlalu dipuji, biasanya aku terlalu gegabah, tapi menghadapi persoalan seperti ini terpaksa harus hati-hati, salah mengawini bini bukan persoalan main-main, di ansusi hanya tertawa-tawa dingin, sungguh amarahnya sudah tak terkendali sampai tak bisa bicara lagi. Oleh karena itu, kepada siapa kau kendak kawin, lekaslah katakan, aku pasti mengantarmu ke sana, di ansusi menggigit bibir, sahutnya, aku ingin kawin dengan cinko, cinko, pujaan hati berkerut alis nyeohokan, siapakah laki-laki pujaanmu, dari mana aku bisa tahu? Ingin rasanya di ansusi menjewer kupingnya, katanya lantang, yang kemaksud adalah cinko, pemuda gagah yang membunuh tujuh harimau di puncak HOU hiusan itu. Memangnya kau belum pernah dengar namanya belum pernah dengar, nyeohokan geleng-geleng. Gentong nasi, kecuali makan, apa yang kau ketahui aku bisa minum arak, lalu ditenggaknya secangkir, sambungnya, baiklah, cinko, ya cinko, aku pasti bantu menemukan dia, tapi dia mau kawin sama kau tidak, bukan menjadi tanggung jawabku lo urusanku sendiri, aku bisa menyelesaikan, ujar di ansusi gusar. Aku boleh mengiringimu menemukan dia, tapi kita harus ada perjanjian, perjanjian apa pertama, aku pasti tidak akan mempersunting kau, kau pun takkan kawin dengan aku, bagus sekali. Aku setuju, kedua, sepanjang jalan, kau jalan sendiri aku pun tak terikat dengan kau, apapun yang kau lakukan aku tidak akan paksakan, kau pun jangan paksa aku, boleh ketiga, siapapun yang kau penujui kau boleh kawin sama kau. Dia, siapapun yang ku cintai sembarang waktu aku boleh mempersunting dia. Kita siapapun tak boleh mencampuri urusan masing-masing, baik sekali, pusing kepala di ansusi karena marah, hanya kata-kata itu saja yang kuasa dia ucapkan. Seharusnya dialah yang mengajukan ketiga syarat ini, kini orang sudah mengemukakan lebih dulu entah kapan orang-orang yang hadir dalam perjamuan sudah bubar dan tak kelihatan bayangannya. Tak tahan akhirnya di ansusi bertanya, care bagaimana kau datang kemari? Mana ayahku ada persoalan yang tidak ingin ku beritahu kepadamu, kau pun jangan paksa aku, mana mereka? Sudah pergi, kenapa kau biarkan mereka pergi? Kek Sian Sing pun ku beri kelonggaran, kenapa mereka tidak boleh pergi? Kenapa kau bebaskan Kek Sian Sing? Paling dia ingin mengawini kau, meski perbuatannya bodoh, bukan terhitung perbuatan jahat. Dan lagi, dia telah memberi minum gratis kepadaku, tapi dia telah membunuh beberapa orang. Memangnya kau sendiri tidak pernah membunuh orang? Memang banyak orang yang pantas mampus, baik, cepat atau lambat akan datang ketika aku akan mencari perhitungan dengannya. Setelah menahan emosi, dia berseru lagi, bolehkah aku melihat senjata rahasia yang dia gunakan itu tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Tidak bisa ya tidak bisa, kita sudah berjanji, siapapun tidak boleh memaksa, baik, seru di ansusi membanting kaki, hayolah berangkat, buat apa tergesa-gesa aku tergesa apa? Sudah tentu aku ingin lekas kawin dengan orang, kau ingin cepat, aku sebaliknya, kalau mau pergi silahkan jalan lebih dulu, yang terang jalan yang kita tempuh berlainan, Yang terang aku tidak akan membiarkan kau dijual kepada orang, tiba-tiba di ansusi raih sebuah poci terus dibantingnya hancur, tanpa berpaling dia melangkah keluar. N. Y. O. Hoan menggeleng-geleng, katanya menghela nafas, untung di sana masih ada sebuah tidak terlihat olehnya, di ansusi tiba-tiba memburu ke sana dan teng poci yang satu itu pun dia banting berkeping-keping. Terhitung terlampia serasa gusarnya, waktu dia berpaling, dilihatnya Y. Y. O. Hoan sedang memeluk sebuah guci arak, katanya tertawa menyengir, pecinya boleh kau hancurkan semua, guci ini adalah milikku, mulut guci ini cocok dengan mulutku. Sepanjang jalan di ansusi mengumpat caci, gendut nampus, setan arak, babi buntung, akhirnya dia menjadi geli sendiri. Tepat tengah hari. Setelah rasa dongkol dan amarah di ansusi hilang, baru di ansusi betul-betul merasa badan penat, gerah, dahaga dan kotor. Setelah kepanasan di sepanjang jalan, perut lapar kerongkongan kering, baru dia menyadari bahwa ucapan si babi buntung tadi sedikit banyak memang masuk di akal. Kenapa tadi dia tidak makan minum dulu sepuasnya baru berangkat? Kini dia hanya bisa mengawasi orang-orang berteduh di warung makan minum senaknya tanpa berani mampir, soalnya kantongnya kempes, sepeserpun dia tidak punya uang untuk membeli, malu rasanya kalau minta atau meminjam uang untuk membeli. Entah berapa jauh sudah jalan yang dia tempuh, tiba-tiba didengarnya suara kereta lari mendatangi, dari kejauhan sudah kelihatan seorang duduk bermalas-malasan di dalam kereta sambil mengayun pecut, matanya meremelek, ujung mulutnya menyungging senyum. Ternyata setan arak gendut ini belum mabuk, baru sekarang gak menyusul naik kereta. Melihat keadaannya yang nyaman segar dan malas-malasan, sungguh bagai langit dan bumi bedanya dengan keadaan di Ansusi. Sudah tentu di Ansusi amat gegetun, kereta ini tadi berada di muka pintu kenapa dia lupa menaikinya, kini terpaksa dia menunggu orang memanggil dirinya untuk naik ke atas kereta. N.I.O. Hoan justru seperti hendak mempermainkan dia, kereta itu maju berhenti lalu berjalan lagi, di depan dan di belakangnya, tidak jauh membuntutinya terus. Hai, tak tertahan di Ansusi menyentaknya keras-keras. N.I.O. Hoan membuka mata, lalu dipejamkan lagi. Terpaksa di Ansusi maju mendekati, teriaknya, hai, apa kau ini orang tuli N.I.O. Hoan menggeliat, katanya acuh tak acuh. Kau bicara dengan siapa sudah tentu bicara dengan kau, memangnya aku ajak bicara denganku dan namaku bukan hai, dari mana aku tau kau sedang bicara dengan aku hai, orang CN.I.O. seru di Ansusi kertak gigi. N.I.O. Hoan malah pejamkan mata lagi. Ku panggil kau orang CN.I.O., memangnya kau bukan CN.I.O. Entah berapa banyak orang CN.I.O., dari mana aku tau kau panggil orang siapa emangnya disini ada orang kedua yang CN.I.O. Mungkinkah kuda ini CN.I.O. mungkin saja dia CN.I.O., atau mungkin si Dian, kenapa tidak kau tanya dia CN.I.O. Hoan berbangkis sekali, lalu menyambung, kalau kau mau ajak aku bicara, nah panggillah CN.I.O. to aku kepadaku, kenapa aku harus panggil CN.I.O. to aku pertama, karena aku CN.I.O. Kedua, karena usiaku lebih tua, ketiga, karena aku ini laki-laki. Tentunya kau tidak panggil aku CN.I.O. to Aci, dengan malas-malasan dia tertawa, katanya, jikalau kau mau panggil aku CN.I.O. to Aciok, aku malah tidak berani terima, babi mampus, kau mirip siluman babi, hanya babi yang ajak bicara dengan babi, kulihat kau tidak mirip babi, di Ansusi kertak gigi, Tiba-tiba dia putar badan tinggal pergi dengan jengkel. Sekonyong-konyong N.I.O. Hoan bersiul, tiba-tiba dia tarik tali kendali, kuda yang menarik kereta segera mencongklang ke depan, lewat dari sampingnya. Jalan raya ini entah menembus kemana dan betapa panjang dan jauhnya, sehari pun, takkan habis dilalui. Sinar surya semakin terik. Kalau jalan kaki begini terus, mungkin sore nanti manusia bisa sekarat dibuatnya. Karena gugup, kontan di Ansusi berteriak, N.I.O. to Atau, tunggu sebentar, sengaja kata-kata to A dia serukan lebih keras dan kata-tau lirih saja, maka kedengarannya seperti N.I.O. to Ako. Benar juga N.I.O. Hoan kena ditipunya, segera orang menghentikan kereta, tanyanya sambil berpaling dengan tertawa, di Ansiao Moai, ada urusan apa tak tertahan di Ansusi cekikikan geli dan senang, baru pertama kali ini dia berhasil mendapat keuntungan, maka tawanya amat riang. Keretamu kosong, apakah aku boleh turut sudah tentu boleh, tersipu-sipu di Ansusi naik ke atas, tiba-tiba kepalanya melongo keluar jendela kereta, katanya cekikikan, mungkin tadi kau tidak mendengar jelas. Aku tadi memanggilmu N.I.O. to Atau, soalnya kepalamu memang tiga kali lipat lebih besar dari kepala orang umumnya, sengaja dia menggoda supaya setan kepala besar ini marah. Tak kira N.I.O. Hoan tidak marah, katanya dengan tertawa malah, kepala besar tandanya pandai, memangnya aku tahu aku ini pintar, tak usah kau memberi ingat kepadaku. Belang kontan di Ansusi tutup daun jendela kereta dengan muring-muring. N.I.O. Hoan tergelak-gelak, tar cambuk diayun kereta berjalan pula, serunya, kepala besar, tak usah takut hujan, orang punya payung aku punya kepala besar, kepala besar banyak manfaatnya, kelak kau akan tahu sendiri, lewat lohor, matahari tidak setrik tadi, Maka orang-orang yang lalu lalang di jalan raya semakin ramai, ada yang naik kereta, naik kuda, tua, muda. Tiba-tiba di Ansusi lihat di antara setian banyak orang-orang yang hilir mudik seorang pemuda menunggang kuda yang mengenakan ikat sapu tangan, sapu tangan merah terikat di lengannya. Yang terang orang ini bukan Cinko, tapi tentu dia datang dari Kang Lam. Begitulah di Ansusi duduk bersandar di jendela melihat orang-orang yang hilir mudik. Begitu asiknya dia membayangkan Cinko, sehingga semua urusan terlupakan, cuma perutnya yang tengah keroncongan ini yang berontak dan tak terlupakan. Akhirnya tidak tertahan lagi di Ansusi melongok keluar, tanyanya, tahukah kau tempat apa di depan sana tidak tahu, yang terang masih jauh sekali untuk ke Kang Lam, aku hendak cari tempat untuk berhenti, aku, aku rada lapar, kau hendak makan apa makan sekadarnya, sedikit saja tidak menjadi soal, Kalau tidak menjadi soal, kenapa makan ujarnya menghela nafas, lalu gumamnya, perempuan memang lebih pintar, seharian tidak makan juga tidak menjadi soal, kalau aku, mungkin sudah gila karena kelaparan, mendadak di Ansusi berjingkrak, serunya, aku pun sudah gila kelaparan, kalau begitu silahkan makan, cuma makan harus bayar, kau punya uang aku, aku, sekian lama di Ansusi tergagap. Kau, kau punya uang ada sedikit, tapi uang ini milikku, kau bukan biniku, tentu aku tidak bisa mengongkosi hidupmu, siapa suruh kau mengongkosi hidupku? Kalau tidak, kau tidak punya uang, memangnya kau hendak ke Kang Lam dengan perut kelaparan aku, aku akan berusaha memperoleh uang, baik sekali, dengan care apa kau ingin mencari uang kembali di Ansusi melongok. Selama hidupnya belum pernah mencari uang, maka tak mungkin dia tahu care untuk memperoleh uang. Maka dia bertanya, uangmu kau peroleh dari mana sudah tentu ku peroleh dari hasil payah, hasil payah bagaimana hasil payah banyak sekali caranya, umpamanya menjual silat, mengajar silat, menjadi piausu, jadi jaga malam, memburu binatang, memetik obat, menjadi pelayan hotel, berdagang dan banyak lagi, pendeknya pekerjaan apapun pernah kulakukan, sampai di sini dia tertawa, sambungnya, kalau seseorang tidak mau kelaparan, dia harus kerja mencari uang, asal secara halal tiada pekerjaan yang memalukan. Entah kerja apa yang bisa kau lakukan, Dian Susi terkancing mulutnya. Sebagai gadis pingitan kerja apa yang bisa dia lakukan? Ada orang hanya bisa menghamburkan uang, demikian kata N. Y. O. Hoan lebih lanjut. Tidak bisa cari uang, umpama orang seperti ini mampus kelaparan, takkan ada orang yang kasihan padanya, siapa suruh kau kasihan kepada ku bagus, punya watak punya harga diri. Tapi sampai kapan kau kuat bertahan di An Susi kertak gigi, hampir saja dia menangis. Aku malah dapat akal untuk kau memperoleh uang, akal apa tanya di An Susi. Cobalah kau menjadi kusir keretaku, satu jam ku bayar satu ketip, satu ketip, satu ketip kau kira sedikit? Kalau lain orang paling hanya ku bayar lima senin baik, seketip. Tapi, tapi, tapi kenapa? Biasanya aku tidak pernah jadi kusir, tidak jadi soal, asal manusia siapapun pasti bisa jadi kusir. Hayolah pegang tali kendali ini, akhirnya di An Susi memperoleh uang dari jerih payahnya sendiri. Seketip uang diperolehnya dengan imbalan yang tidak enteng, pinggang terasa linung, punggung pun serasa hampir bungkuk, terutama kedua tangannya seperti hendak copot, jari-jarinya pun hampir berdarah. Waktu terima uang seketip dari N.I.O. Hoan hampir saja dia mencucurkan air matu saking terharu. Bukan air matu penderitaan, adalah air matu kegirangan. Mengawasi air matanya, bersinar biji matu N.I.O. Hoan, katanya tersenyum, Sekarang kau sudah punya uang, silahkan mencari makan, aku bisa cari sendiri, tak usah kau cerewet, dengan menggenggam seketip uangnya, serasa jauh lebih berharga dari sebutir mutiara kota ini tidak begitu besar. Dian Susi mencari sebuah warung makan yang terdekat, dengan membusung dada dia melangkah masuk. Meski hanya menggenggam seketip uang, tapi seolah seorang hartawan, seolah-olah belum pernah dia sekaya sekarang. Dengan pandangan curiga dan ragu-ragu pelayan warung makan menghampiri, Sapanya setelah menyuguh secangkir teh, nona hendak makan apa warung kalian ada jual jamur wangi tidak dimanapun hidangan jamur wangi hanya untuk hidangan orang berada yang tebal kantongnya. Pelayan mengamatinya sekian lamanya, katanya, jamur wangi tentu ada, malah kami beli dari tempat jauh, cuma harganya terlalu mahal, Dian Susi letakkan uang peraknya ke atas meja, katanya, tidak menjadi soal, sediakan dulu jamur wangi dan panggang ayam, Pelayan hanya melirik ke arah sekeping uangnya, katanya dingin, jamur wangi dan panggang ayam harganya total lima ketip, Apa nona mau pesan Dian Susi melongot, pelan-pelan dia ulur tangan menutup uang di atas meja, dengan telapak tangannya. Bahwasannya tidak pernah terpikir olehnya bahwa seketip uang perak berharga besar nilainya. Tapi kami ada menyediakan makanan seharga satu ketip, seporsi sayur mayur dan seporsi kuah telur, Nasi putih boleh makan sekenyangnya, terpaksa Dian Susi menahan air mata, katanya, baiklah, sediakan seadanya, Tiba-tiba didengarnya seorang berseru, pelayan sediakan jamur wangi dan panggang ayam saus kepiting, Bikin sekalian kembang sayur, ditambah kacang goreng, entah kapan N.I.O. Hoan juga masuk kemari, Malah menduduki meja di sebelahnya. Dengan menggigip bibir Dian Susi diam saja, anggap tidak kenal dan tidak mendengar suaranya. Begitu hidangan siap dia tunduk kepala terus makan dengan lahapnya. Tapi bau jamur wangi dan panggang ayam terlalu merangsang hidungnya. Akhirnya tak tahan diangomel, sudah segemuk babi, masih makan tanpa takaran, Apa ingin disembelih pada tahun baru nanti N.I.O. Hoan tetap tidak marah, katanya menyengir tawa, Aku lebih pintar, lebih banyak uang, maka makan lebih banyak, kan adil, siapapun tidak boleh marah, Meski kecil kota ini, warung makan ini ternyata cukup besar, malah disediakan pula tempat tersendiri sebagai ruangan VIP. Dari ruangan VIP inilah tiba-tiba melangkah keluar seorang perempuan yang merias mukanya seperti golekan di atas panggung, Dengan lenggang lenggok menghampiri kasir, katanya, Guto Ayah suruh aku kemari mengambil 10 tel perak, si kasir segera unjuk tawa berseri, katanya, Aku tahu, Guto Ayah memang sudah ada pesan, Nona yang datang hari ini, asal mau duduk, Dia harus dipersin 10 tel, lalu dia keluarkan sekerat perak seharga 10 tel, diangsurkan, Katanya pula dengan tetap berseri, Nona-nona memang lebih gampang mengeruk uang, Setelah menerima uang perempuan centil ini tiba-tiba berpaling, katanya berseri tawa, Kalau kau rasa lebih mudah, Kenapa tidakkah suruh bini dan putrimu cari uang di sini saja si Chiang Kui tersentak kaget dengan muka berubah, Seperti tenggorokannya tiba-tiba disumbar telur busuk yang menyesakkan nafasnya, Di saat Dian Susi masih pasang kuping, N.I.O. Hoan tiba-tiba berkata, Apakah kau tidak merasa caranya mencari uang lebih gampang dari kerjamu satu jam Jadi kusir kereta hanya memperoleh seketip uang perak, Sebaliknya cukup hanya duduk-duduk saja di persen 10 tel perak, Sudah tentu suatu perbandingan besar yang teramat menyolok. Berkata N.I.O. Hoan lebih lanjut, Kelihatannya mereka gampang memperoleh uang, Karena mereka menjual kecantikan remaja dan harga diri, Siapapun yang berani menjajakan semua ini, Gampang saja memperoleh uang, Hanya, setelah menghela nafas dia meneruskan, Meski gampang kera memperoleh uang seperti ini, Tapi amat menekan batin dan merusak jiwa, Hanya uang yang diperoleh dengan memeras keringat dari hasil kerjamu sendiri Baru benar-benar menyenangkan hati, Tak tertahan di ansusi manggut-manggut, Tiba-tiba terasa olehnya apa yang diuraikan ini amat benar dan masuk di akal. Mungkin orang kepala besar jauh lebih banyak berpikir dari orang biasa, Di dalam pandangan dan batin para pelayan rumah makan, Mereka sering membedakan para tamu dalam dua kelas. Tamu seperti di ansusi yang langsung memesan nasi dan lauk pauk, Jadi satu sudah tentu merupakan tamu kelas rendah. Bukan saja tidak perlu dilayani, Tersenyum kepadanya pun tidak perlu. Sebaliknya pengunjung seperti N.Y.O. Hock An, Bukan saja sekaligus memesan beberapa masakan, Memesan arak yang mahal lagi. Sekali terlalu banyak menenggak air kata-kata, Maka uang tip yang bakal diterima para pelayan tentu cukup memuaskan, Dan lagi seorang diri sang tamu terang takkan kuat menghabiskan beberapa macam masakan sebanyak itu, Sisanya sudah tentu bakal jadi bagian mereka, Untung kalau ada sisa arak lagi. Dua orang yang berlainan tinggi rendahnya ini, Justru kelihatannya sama-sama aneh, Terang kedua orang ini kenal satu sama lain, Namun justru menempati dua meja. Jelas satu sama lain saling bicara, Namun mat mereka tiada yang melirik, Seolah-olah mereka sedang pidato atau menggerundel dan ngoceh sendiri seperti orang gila. Bukan mustahil mereka adalah pengantin baru yang sedang perang mulut, Demikian batin para pelayan rumah makan itu. Tiba-tiba terdengar suara kelinting yang ramai diselingi darap kaki ramai yang berlari mendatangi di jalan raya sana, Tau-tau dua ekor keledai gemuk dengan bulunya yang mengkilap berhenti di luar pintu, Dua orang penunggangnya segera lompat turun terus melangkah masuk dengan membusungkan dada dan angkat kepala, Ternyata kedua orang adalah dua orang anak kecil yang berusia sekitar tiga belasan, Kedua keledai itu lebih gagah dari kuda, Bulunya mulus dan coklat mengkilap, Pelanannya serba baru dengan tali kekang yang merah menyala. Demikian pula pakaian kedua bocah ini teramat mewah, Rambutnya diketang di tengah dan tegak berdiri, Matanya besar dan bersinar, Tanpa tertawa pun kedua pipi mereka sudah menunjukkan lesung pipit yang menarik sekali. Bocah sebelah kiri memegang cambuk, Katanya melotot sambil menuding hidung pelayan, Apa warung makan kalian yang terbesar dalam kota ini? Pelayan munduk-munduk dengan tawa berseri, Belum sempat bicara, Chiang Kui sudah mendahului, Warung makan dalam kota tiada yang lebih besar dari restoran kita, Hidangan apapun yang ingin kau pesan, Kita bisa menyiapkannya, Bocah itu mengerut kening, Berpaling berkata kepada temannya, Memangnya aku sudah tahu kota ini amat rudin, Restoran yang benar-benar genah pepun tiada, Bocah yang lain sedang mengamat-amati di ansusi, Sekenanya dia menjawab, Kalau tiada yang lebih baik, Biarlah seadanya saja, Bocah yang membawa cambuk berkata pula, Tempat sekotor ini, Bagaimana nona bisa makan hidangannya? Bocah yang satu menimbrung juga, Pesanlah kepada mereka, Supaya bikin yang lebih bersih. Kan menyenangkan, Chiang Kui segera menyela, Ya, 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 Pastiku suruh koki di dapur, Memperhatikan benar-benar, Piring mangkuk dan sumpit pakai yang baru, Bocah pegang cambuk bertanya, Berapa tarif restoran kalian, Untuk satu meja hidangan-hidangan yang lebih baik, Semaja seharga lima tel, Belum habis dia bicara, Si Bocah sudah mengerut kening, Katanya, Semaja lima tel mana bisa dimakan? Kau kira siapa kami? Memangnya kita orang desa yang tidak pernah makan di restoran, Terserah pesanan tuan tamu, Mau sepuluh tel atau dua puluh tel semeja, Kita bisa menyiapkan sesuai permintaan, Tersipu-sipu Chiang Kui menerangkan lagi, Baru bocah itu manggut-manggut, Katanya, Baiklah, Siapkan satu meja hidangan seharga dua puluh tel perak, Sembari bicara dia merogoh kantong dan melempar sekeping uang perak lotak di atas meja, Serta menambahkan, Nah itulah persekotnya, Sebentar kita akan datang lagi, Dua kali dia menatap Dian Susi, Lalu pergi dengan menarik temannya, Sambil jalan keduanya berbisik-bisik, Tiba-tiba sama tertawa, Lalu berpaling kepada Dian Susi, Baru lompat naik ke pelana dan tinggal pergi, Tiba-tiba terdengar seorang berseru memuji, Keledai yang bagus, Sejak aku masuk pedalaman, Jarang kulihat binatang sebaik itu, Si pembicara adalah laki-laki berwok, Dengan telanjang dada, Tangannya memegang sebuah cawan arak beranjak keluar dari ruang kelas satu, Mukanya kaku dan kasar, Seorang di sebelahnya segera berseritawa, Katanya, Jikalau kutu ayah bilang bagus, Tentu keledai itu memang jempolan, Raut muka orang ini bersemuh hijau, Biji matanya merah, Usianya empat puluhan, Namun badannya bungkuk, Kalau tidak karena pembawaan sejak kecil, Tentu kena penyakit kotor karena terlalu banyak men perempuan, Di samping masih ada dua orang, Seorang berbadan tinggi kurus, Sebatang pedang hitam gelap tersoleng di pinggangnya, Kedua biji matanya terbalik ke atas, Ujung mulutnya selalu menyungging senyuman dingin, Seolah-olah beranggapan tiada laki-laki lain dalam dunia ini yang lebih tampan dari dia, Orang yang paling belakang usianya paling lanjut, Banyak giginya sudah ompong, Sisanya pun sudah menguning seperti besi karatan, Keriput kulit mukanya takkan bisa rata meski diratakan dengan gosokan listrik, Namun dia memakai jubah panjang hijau mulus, Tangannya membawa sebatang kipas lipat, Baru saja melangkah keluar Jokontan dia berludah dengan suara tidak kepalang tanggung, Matanya kelap kelip mengawasi Diansusi, Bagi Diansusi tiada satupun di antara orang-orang ini yang tidak membuat dirinya muak dan ingin muntah, Maka kepala besar atau si babi gendut ini jauh lebih tampan dan bagus kalau dibanding orang-orang ini, Habis menenggak secawan arak di tangannya, Guto Ayah lantas berkata, Dinilai dari kedua bocah ini, Pasti nona majikan mereka mempunyai latar belakang yang luar biasa, Laki-laki penyakitan bermuka hijau itu kembali unjuk seri tawa, Katanya, Betapapun luar biasanya dia, Kalau dia sudah berada di sini, Adalah pantas kalau harus bertandang dulu kepada Guto Ayah, Guto Ayah menggeleng-geleng kepala, Katanya sungguh-sungguh, Cusiu, Kenapa kau bicara begini tak kabur, Memangnya kau tidak takut ditertawakan oleh Bikong dan Kikongcu, Ketahuilah tidak sedikit tokoh-tokoh lihai di Kangau, Orang macamku ini memangnya terhitung apa kakek tua ompong yang cengar-cengir ini kiranya bernama Bikong, Katanya sambil menggoyang kipas, Ah, Guheng terlalu merendah, Kalau Guheng terlalu merendah, Aku, Aku Ooyang Bi bukankah tidak berharga sepeserpun kelihatannya Guto Ayah ingin bersikap acuh-ta'acuh, Tapi tak urung dia tertawa, Katanya, Di luar perbatasan memang aku punya sedikit nama, Tapi sejak masuk ke pedalaman, Aku jadi orang desa layaknya, Maka aku hanya berani tinggal di kota sekecil ini, Tak berani berkeliaran di tempat-tempat besar, Sudah tentu tak bisa disamakan dengan Bikong, Ooyang Bi tertawa, Ujarnya, Guheng jangan lupa, Kami justru datang dari tempat besar untuk menyambangi Guheng, Yang diperlukan adalah kecocokan, Perduli di tempat manapun bolehlah, Guto Ayah bergelak tawa, Dian Susi sebaliknya hampir saja muntah, Namun serta dia teringat akan nama julukan Guheng, Tak tertahan dia tertawa geli dalam hati, Habis puas tertawa Guto Ayah berkata, Bikong banyak pengalaman dan luas pengetahuan, Apakah sudah tahu asal-usul kedua bocah tadi Ooyang Bigerakan kipasnya, Katanya setelah termenung sebentar, Dilihat dari tingkah laku dan dandanan mereka, Kalau bukan anak cucu dari keluarga bangsawan, Pasti keturunan dari keluarga bulim, Umpama kata mereka dari kerabat kerajaan, Aku pun tidak perlu heran, Guto Ayah manggut-manggut, Katanya, memangnya Bikong punya penglihatan tajam, Menurut pendapatku yang bodoh, Nona dari kedua bocah ini bukan mustahil adalah keluarga salah satu kerabat kerajaan dari kota raja, Kebetulan ada hari baik maka pulang kampung untuk telik keluarga, Ki Kong Cu yang sejak tadi memegangi gagang pedang dan membalikan dua biji matanya itu, Tiba-tiba tertawa dingin, Kali ini pandangan kalian kukira salah, Bertaut Aliso Yang Bi, Katanya tertawa nyengir, Agaknya Ki Kong Cu sudah tahu asal usul Nona yang bakal datang itu, M Ki Kong Cu hanya bersuara dalam tenggorokan, Orang macam apa dia tanya Guto Ayah, Dia bukan terhitung orang baik, Tidak lebih hanya seorang lonte, Guto Ayah melengat, Lonte apa kerja seorang lonte? Tanya Ki Kong Cu, Memangnya Gu Heng belum tahu tapi lonte masakah punya perbawa begini besar? Mungkin Ki Kong Cu pun salah lihat, Pandanganku pasti tidak salah, Bukan saja dia lonte, Malah lonte kelas tinggi yang luar biasa, Dalam hal apa dia luar biasa, Guto Ayah tertarik, Kalau laki-laki iseng biasanya mencari lonte, Sebaliknya lonte ini memilih langganan, Pekerjaan tidak memenuhi syarat, Jangan harap diservice di atas ranjang, Pembayaran harus di muka, Demikian pula kalau tempatnya tidak mewah, Dia pun tidak mau, Guto Ayah tertawa terpingkal-pingkal, Katanya, Apakah tempat itunya ada tumbuh kembang? Bukan saja tempat itunya tiada kembang, Malah gundul klimis sebatang rumput pun tiada, Semakin jadi gelak tawa Guto Ayah saking geli, Arak dalam cawannya sampai tumpah. Sebaliknya sembari tertawa Owe yang bi pelirik-pelirik ke arah Dian Susi. Dian Susi sebaliknya terheran-heran, Sepatah kata pun tidak tahu apa maksud dari percakapan mereka, Maka dia berketetapan dalam hati untuk bertanya kepada si kepala besar, Lonte itu apa kerjanya? Terdengar Guto Ayah berkata dengan tertawa, Kalau dia bakumpama seekor harimau putih, Tentunya bukan barang yang berkualitas baik, Mengandal apa dia berani pasang harga setinggi itu Lantaran laki-laki umumnya bertulang malas dan miskin, Maka semakin tinggi dia pasang gengsi, Semakin banyak laki-laki yang ingin menjajal permainannya di atas ranjang, Guto Ayah manggut-manggut, Katanya, agaknya dia memang sudah pandai merabah hati laki-laki, Sampai pun hatiku pun sudah tergaet olehnya, Biarlah nanti lihat keadaan, Bila perlu ingin aku mencicipinya, Ya, teringat aku sekarang, Seru O yang bi bertepuk tangan, Bikong teringat apa tanya Guto Ayah, Apakah yang dimaksud Kikong Cu adalah Tiohau Uji benar, Memang dia Tiohau Uji? Dalam hal apa dia baik? Dimana kebaikannya Guto Ayah bertanya, Kabarnya Tiohau Uji adalah lonte ternama nomor satu di kalangan Kangong, Dia pun seorang lonte pendekar, Bukan saja ilmu permainan di atas ranjang nomor wahid, Kepandaian silatnya pun tidak lemah, Kalau demikian, Tentunya Bikong pun sudah tertarik juga, Entah malam nanti siapa di antara kita yang bakal diservice oleh Tiohau Uji Guto Ayah berkelakar, Mereka saling pandang dan sama terbahak-bahak, Akhirnya Metsu Guto Ayah melirik kepada Kikong Cu, Katanya, Jadi Kikong Cu sudah tahu tempat itunya tidak tumbuh rumput, Memangkah sudah pernah merasakan servicenya? Kikong Cu tertawa cengar-cengir saja, Katanya dingin, Anehnya, Tiohau Uji sudi datang ke tempat seperti ini, Memangnya dia sudah tahu di sini ada guheng langganan empuk yang paling rayo gelak tawa Guto Ayah menjadi tawa dingin, Katanya, Aku siap membayarnya 500 til terak, Tentu berlebihan buat dia bukan Kikong Cu tetap cengar-cengir, Sepatah katapun dia tidak bicara, Sebaliknya laki-laki yang bernama Cisiu sejak tadi bungkam, Kini ganti dia yang ngoceh, Umpama tempat itunya itu dibuat dari emas, Rasanya cukup dibeli 500 til terak, Biar sekarang aku siapkan kamar pengantin bagi Guto Ayah, Guto Ayah sebaliknya menggeleng-geleng, Katanya tawar, Nanti dulu, Umpama dia mau menjual, Aku belum tentu mau beli, Betapapun 500 til terak bukan hasil curian, Oh yang bi tergelak-gelak, Katanya, Lekas kau siapkan, Kalau ada mempelai perempuan, Kenapa khawatir tiada mempelai laki-laki sungguh di Ansusi tidak sabar lagi, Setelah tiga orang itu ke tempat duduknya, Dia bertanya dengan bisik-bisik, Lonte itu apa kerjanya? Apakah pengantin N.Y.O. Hoan menahan geli, Sahutnya, Ada kalanya memang demikian, Pengantinnya siapa? Pengantinnya orang banyak, Satu orang masa boleh jadi pengantin orang banyak, Apakah kau benar-benar tidak tahu? Tanya N.Y.O. Hoan sambil mengamati orang dari kepala sampai ke kaki, Seketika merengut muka di Ansusi, Sahutnya, Kalau aku tahu, Buat apa tanyakah sudah tentu boleh jadi pengantin orang banyak, Karena setiap hari dia ganti pengantin laki-laki, Orang macam apa sebenarnya T.Y.O. Hoan uji itu? Apanya pula yang baik diam-diam di Ansusi termenung seorang diri, Tanpa perdulikan kesibukan para pelayan dan semua penghuni restoran yang menyiapkan meja hidangan seharga 20 cil perak, Mukanya menjadi lebih merah dibanding Lombok, Akhirnya dia paham apa artinya Lonte itu. Baru sekarang ia paham apa yang diperbincangkan orang-orang tadi. Setelah tahu malah berharap lebih baik tidak tahu, Sungguh gemasnya bukan main kepada N.Y.O. Hoan yang memberi penjelasan sejelas dan mendepail. Namun hatinya tertarik juga. Waktu berlalu dengan cepat, Entah berapa lama kemudian, Orang yang dinantinantikan akhirnya datang juga. Sebuah kereta yang ditarik 4 ekor kuda berhenti di depan restoran. Orang-orang yang masuk ke tempat duduknya tadi beramai-ramai memburu keluar, Sementara Chiang Kui dengan para pembantunya sudah membungkuk badan menunggu di luar pintu, Meski badannya terbungkuk, Namun ujung matanya mengerah mencuri lihat ke atas. Memangnya laki-laki siapa yang tidak matuk keranjang tiap kali melihat perempuan cantik. Lama sekali baru pintu kereta terbuka, Berselang lama kerai baru tersingkap dan dari dalam terjulur keluar sepasang kaki. Kaki yang mulus putih dan lencer, mengenakan sepatu sutra bersulam, Ternyata tidak pakai kaos kaki. Melihat sepasang kaki ini, Laki-laki mana yang tidak merasa terbang arwahnya. Baru saja kedua kaki itu menyentuh tanah lantas ditarik kembali. Orang-orang bergegas menggelar sebuah permadani warna merah di depan kereta sampai ke depan pintu, Yang menjadi pengawal dan pengikut di kereta agaknya bukan dua orang saja, Kalau tidak salah ada enam-tujuh orang. Tapi mereka laki-laki atau perempuan. Bagaimana tampang dan mukanya? Siapapun tiada yang memperhatikan. Karena setiap sorot metal orang yang hadir tertuju ke arah kedua kaki itu. Dua kaki itu akhirnya menyentuh tanah. Di samping dua kaki ini masih ada dua pasang kaki lainnya. Dua nona cilik yang cantik-cantik dan molek membimbing Tiohau Uji turun ke kereta. Pelan-pelan beranjak masuk. Sebelah tangannya menekan dada, Tangan yang lain memegang pundak salah seorang gadis cilik, Kedua alisnya yang lentik bagai bulan sabit bertaut dalam, Bibirnya yang tipis kecil dan mungil seperti delima merekah. Tiohau Uji ternyata baik sekali. Sebetulnya di tempat mana kebaikannya? Siapapun tiada yang jelas, Yang terang orang ini pasti baik. Tiada alasan mengatakan tidak baik, Harus baik. Karena dia memang cantik sekali, Demikian pula perawakannya langsing montok dan semampai, Gerak-geriknya gemulai lembut. Tapi dilihat dari kanan dipandang dari kiri, Sebaliknya di ansusi merasa orang ini bukannya manusia asli. Mukanya memang cantik tapi seperti gambar, Gerak-geriknya memang gemulai, Tapi lebih mirip pemain sandiwara yang lagi pentas di atas panggung. Anehnya laki-laki dalam restoran ini semua menjublek. Sampai si babi gendut itu pun memicinkan kedua matanya, Kelihatannya dia begitu tergila-gila. Ingin rasanya di ansusi mencukil keluar matanya itu. Ternyata gaya jalan Tio H.O. Uji luar biasa pula, Seolah takut menginjak mati seekor semut, Dari depan pintu sampai ke meja hidangan dihabiskan waktu selama setengah jam. Setelah duduk di kursinya baru hadirin menghela nafas lega, Jantung yang kebat-kebit baru tentram. Sepasang matah, Tio H.O. Uji seolah-olah tumbuh di pucu kepalanya, Jangan kata melihat mereka, melirik pun tidak, Seolah tiada orang lain dalam restoran ini. Baru saja dia duduk hidangan-hidangan yang masih panas dan lezat Segera berdatangan memenuhi meja. Hidangan sebanyak itu hanya untuk dia sendiri. Tapi dia hanya gunakan serasang sumpit mengaduk-aduk satu persatu makanan-makanan itu, Lalu sumpitnya diletakkan di meja, seolah-olah menemukan lalat dalam setiap hidangan itu. Maka tanpa berkurang sedikit pun hidangan itu tetap tersaji di meja. Seperti khawatir makan hidangan yang ada lalat hijau. Akhirnya dia hanya makan semangkok bubur dengan sedikit sayur asin. Sayur asin di bawah sendiri. Kalau tidak mau makan, kenapa memesan masakan sebanyak itu nona kita pesan masakan hanya untuk dipertontonkan kepada orang saja itulah jengsi. Laki-laki hampir gila dibuatnya. Umumnya perempuan suka laki-laki yang punya pamor, Sudah tentu laki-laki pun senang menggauli perempuan yang punya jengsi. Bisa bergaul dengan perempuan yang punya jengsi setinggi ini, Umpama hidupnya harus diperpendek pun takkan sia-sia. Serasa gatal hati Guto Aya, tak tahan segera dia melangkah maju, Dengan suaranya yang lembut dan gaya yang paling baik dia bersoja. Katanya tertawa, apakah nona Tio Klopak Matu, Tio H.O. Uji bergerak pun tidak. Katanya tawar, aku si Tio, aku si Gu, Oh, kiranya Guto Aya, silahkan duduk suaranya palsu, Seperti orang bernyanyi. Serasa terbang ke awang-awang sukna Guto Aya, Baru saja hendak duduk. Tiba-tiba Tio H.O. Uji bertanya, Guto Aya, apakah kau kenal aku? Guto Aya melengat, sahutnya menyengir, Hari ini baru ada jodoh bertemu, Namun belum terlambat juga, Kalau begitu, kau belum mengenalku, Terpaksa Guto Aya manggut-manggut. Agaknya aku tidak pernah kenal kau. Sekali lagi Guto Aya manggut-manggut. Kalau kau tidak kenal aku, Aku pun tidak kenal kau, Mana boleh kau duduk di sini merah muka Guto Aya, Katanya dengan tertawa dipaksakan, Kau yang suruh aku duduk ah, Sekedar basa-basi, Apalagi, tiba-tiba Tio H.O. Uji tertawa, Bila aku suruh Guto Aya berlutut, Apa Guto Aya mau berlutut Seperti lombok selebar muka Guto Aya, Namun ingin marah tidak bisa marah. Wanita secantik ini sedang tersenyum-senyum genit di hadapanmu, Betapapun marah hatimu kau takkan kuasa mengumbar adat di hadapannya. Melihat Guto Aya menjubelek seperti kerbau yang melamun, Sorot metau yang bi sudah bercahaya terang, Segera dia kebas-kebas kipas, Dengan langkah lenggang konkung dia beranjak maju, Tulang belulang dan bobot badannya yang memang ringan Karena tinggal kulit pembungkus tulang serasa makin enteng saja. Guto Aya menyongsong kedatangannya dengan melotot, Ingin dia melihat apa yang hendak orang katakan. Ternyata sepatah katapun Ouyangbi tidak bersuara, Dari dalam saku dia keluarkan sekeping uang emas, Diletakkan di atas meja di hadapan Tiohau Uji. Agaknya tidak sia-sia hidup Ouyangbi sampai berusia 5-60 tahun, Dia mengerti di hadapan lonte seperti ini, Bahwasannya tidak perlu banyak bicara. Dia sudah paham bicara menggunakan uang emas. Uang emas memang bisa berbicara, Malah lebih menarik perhatian perempuan dari segala rayu mesra siapapun di dunia ini, Terutama di hadapan lonte, Hanya uang emas saja yang bicara baru dimengerti olehnya. Dengan jarinya dia selentik uang emasnya itu, Biji metu, Tiohau Uji lantas mengerling ke arahnya. Seketika Ouyangbi unjuk seri tawa senang, Dia amat puas dengan caranya. Memang cari yang dipilih ini yang paling tepat. Tak nyana hanya sekali saja Tiohau Uji mengerling kepadanya, Lalu menengadahkan kepala. Berkata Ouyangbi, Apa yang diucapkan uang emas ini? Apa nona Tioh tidak mendengarnya? Apa katanya-tanya Tiohau Uji? Sambil menggoyang kipas Ouyangbi menjelaskan, Dia berkata, Asal nona Tioh manggut-manggut, Dia suka menjadi milik nona Tioh, Berkedip-kedip metu, Tiohau Uji, Katanya, Apa benar dia bicara demikian? Kenapa aku tidak mendengarnya? Ouyangbi melengak, Katanya, Mungkin perkataannya terlalu lirih, Kalau ada suara lebih keras dari uang emas, Itu dari dua keping uang emas. Maka Ouyangbi keluarkan pula sekeping dan diselentik dengan jarinya, Katanya tertawa, Sekarang nona Tioh sudah mendengar tidak? Bertaut alis Ouyangbi, Kertak gigi lalu dia keluarkan pula dua keping uang emas lagi. Kalau sudah terlanjur merogoh kantong, Apa salahnya kalau berlaku rayo sekalian? Memang sikap dan tawanya teramat rayo, Katanya, Sekarang tentu nona Tioh sudah mendengarnya jawaban Tiohau Uji, Tidak berubah, Tidak cekaos dan tegas. Mimik Ouyangbi seperti pantatnya ditusuk jarum, Teriaknya tertahan, Masih belum dengar. Suara empat keping uang emas, Orang Tuli pun bisa mendengarnya, Tiohau Uji tiba-tiba mengulapkan tangan, Nona Cilik yang berdiri di sebelah kanan Segera keluarkan empat keping uang emas, Ditaruh di atas meja. Keempat keping uang emas ini jauh lebih besar Dari keempat keping uang emas milik Ouyangbi. Kau orang Tuli bukan tanya Tiohau Uji. Ouyangbi menggeleng-geleng. Dia tidak tahu apa maksud pertanyaan Tiohau Uji ini. Berkata Tiohau Uji tawar, Kalau kau bukan Tuli, Kenapa kau tidak dengar apa yang diucapkan keempat keping uang emas ini? Apa katanya dia bilang, Lepas kau menggelundung pergi, Lebih jauh lebih baik, Maka diarlah menjadi milikmu, Mimik Ouyangbi lebih jelek, Tidak mirip pantatnya tertusuk jarum tadi, Seolah-olah ratusan jarum yang sekaligus menusuk ke mukanya, Tiga ratus jarum menusuk pantat dan udelnya. Guto Ayah mendadak terpingkal-pingkal, Saking geli dia memeluk perut dan terbungkuk-bungkuk. Dian Susi ikut geli dalam hati, Terasa olehnya Tiohau Uji cukup cerdik, Malah seorang jenaka yang lucu dan menyenangkan. Bila perempuan melihat perempuan lain menyiksa atau mempermainkan laki-laki, Pasti merasa lucu dan tertarik. Sebaliknya bila melihat perempuan disiksa laki-laki, Maka dia pun bisa marah setengah mati. Hal ini lain dengan laki-laki. Laki-laki melihat laki-laki lain dipermainkan perempuan, Bukan saja tidak merasa simpatik, Atau ikut marah dan dongkol, Dia malah merasa hatinya senang dan puas, Mungkin bersorak riang juga. Demikian pula keadaan Guto Ayah sekarang. Dibanding Ouyang Bi, Tiohau Uji menaruh sedikit sungkan kepada dirinya, Bukan mustahil malah menaruh hati kepada dirinya, Hanya diri sendiri yang keliru menggunakan kera yang salah. Untunglah untuk menambah kesalahan sekarang masih belum terlambat. Asal punya uang, Kenapa takut takkan bisa menindih mampus perempuan? Macam demikian kembali sifat won besar Guto Ayah terunjuk dengan membusung dada, Katanya setelah batuk-batuk kering dua kali, Orang seperti Nona Tio, Tentu uang sebanyak ini tidak terpandang oleh Nona Tio, Lalu dia tepuk dada sendiri, Katanya menambahkan, Berapa yang diminta Nona Tio, Silahkan buka suara, Asal Nona Tio mengangguk, Berapapun akan kubayar, Ternyata biji metu, Tiohau Uji mengerling kepadanya, Dari atas sampai ke bawah dia mengamata-mati dengan seksama. Tulang Guto Ayah serasa luluh oleh sorot mata orang, Diam-diam dia sesali kebodohan sendiri, Kenapa sejak tadi tidak unjuk kecongkakan sendiri sebagai tuan besar, Supaya perempuan ini tahu Guto Ayah rela mengeluarkan uang, Malah rayau sekali. Tiba-tiba Tiohau Uji bertanya, Kau ingin aku manggut-manggut, Memangnya apa sih keinginanmu perempuan ini memang pandai berpura-pura. Guto Ayah tertawa, Katanya sambil melirik dengan tertawa, Apa yang ku inginkan, Masa belum paham kau ingin aku temani kau tidur, Bukan Guto Ayah tertawa besar, Katanya, Nona Tioh suka berterus terang, Tiba-tiba Tiohau Uji melambaikan tangan ke arah luar, Katanya, Tuntun Kim Hoa kemari, Kim Hoa adalah seekor anjing betina yang gemuk dan kekar. Berkata Tiohau Uji dengan lembut, Berapa banyak yang Guto Ayah inginkan, Silahkan buka mulut saja, Asal Guto Ayah temani Kim Hoa tidur satu malam, Berapa banyak yang kau minta pastiku bayar, Oh yang dimendadak terkial-kial, Tawa lebih riang dan gembira dari Guto Ayah tadi. Sebaliknya kulit muka Guto Ayah dari hijau berubah merah padam, Otot lehernya merongkol keluar. Selama ini Ki Kong Cu berdiri di belakang sambil menggendong tangan, Baru sekarang dia melangkah ke depan, Katanya Tawar, Sebetulnya kalian tidak perlu marah, Kalau Nona Tioh, Sudah melihat aku berada di sini, Sudah tentu dia hanya menungguku saja, Dengan bergaya seperti peragawan, Dia melamaikan tangan kepada Tioh H.O. Uji, Katanya, Apapula yang kau tunggu, Kalau mau hayolah segera dimulai, Tiba-tiba Tioh H.O. Uji tidak mau bicara. Di saat semua orang mengira Tioh H.O. Uji akan mengeluarkan perkataan kotor yang tak enak didengar, Dia malah bungkam. Karena dia tahu, Betapapun kotor dan jahat kata-katanya, Tidak ada yang lebih galak daripada tidak bicara sama sekali. Dan kerabungkamnya ini justru bikin orang marah setengah mati, Orang bisa-bisa mencak seperti gila. Bukan saja selebar mukaki kongcu merah padam, Lehernya seperti melar dua kali lipat dari biasanya, Sejak tadi dia unjuk gagah sebagai seorang pemuda ganteng, Sikap dan mimiknya sudah tersapu habis. Dan yang lebih menjengkelkan, Walau Tioh H.O. Uji tidak bicara, Tapi dia justru sudah tahu apa yang ingin dikatakan Tioh H.O. Uji. Akhirnya Ki Kongcu berjingkrak gusar, Dan beratnya, Apapunlah yang ingin kau katakan. Lekas katakan Tioh H.O. Uji justru tidak mau bersuara. Sebaliknya Kim Ho Amalah yang menggonggong sekali sembari menerjang maju, Di hadapannya ekornya bergoyang-goyang sambil meringis. Binatang bentak Ki Kongcu gusar. Minggir kau Kim Ho Amalah menyalak semakin galak. Minggir kontan Ki Kongcu angkat kakinya menendang. Kembali Kim Ho Ammenyalak sekali sambil mundur. Sungguh tak tahan Guto Aya menahan geli, Serunya, orang ini mendapatkan pasangannya, Seorang lain tiba-tiba menimrung, Kelihatannya memang cocok satu sama lain, Sudah tentu semakin naik pitam Ki Kongcu mendengar olok-olok ini, Siapa yang bicara tidak diperhatikan lagi olehnya, Sereng segera dia cabut pedangnya, Langsung menusuk. Sekonyong-konyong sebatang sumpit melesat terbang dan telak memukul punggung tangannya. Begitu pedangnya jatuh berkeron tangan, Kim Ho Am segera menerjang maju menggigit telapak tangannya. Lukanya cukup berat. Seperti orang yang baru mentas kecebur ke sungai, Sekujur badan Ki Kongcu kuyuk oleh keringat dingin yang gemerobios. Dia sudah melihat dari mana sumpit tadi disambitkan.